Intro Hai hai Ginggong Nerds Kali ini kami datang kembali dengan berita-berita yang lagi viral Berita kali ini adalah berita tentang fakta-fakta pesumo dari Jepang Pesumo adalah salah satu olahraga khas Jepang yang terus bertahan hingga kini Diakini, olahraga ini sudah ada sejak 1500 tahun lalu Dan seiring berjalannya waktu, olahraga ini masih terus ada hingga kini dan masuk sebagai turnamen olahraga yang besar Sebelumnya, atlet sumo diketahui memiliki penghasilan yang lumayan banyak dan istri para pesumo identik dengan wanita cantik-cantik Namun, siapa sangka ternyata dibaliknya ada fakta mencengangkan Yang mungkin belum anda ketahui mengenai olahraga satu ini Berikut ini fakta-fakta olahraga sumo Sumo merupakan ritual keagaman Sumo dianggap sebagai olahraga tertua tak hanya di Jepang, namun dunia Yang diakini sudah ada sejak 1500 tahun lalu Ternyata sumo bukanlah sekedar olahraga di masa lalu Olahraga ini adalah bagian dari ritual agama Shinto Dimana manusia bergulat dengan kami dan doyo Atau Dewa Shinto dan Ring Sumo Bisa ditemukan di banyak kuil di Jepang Hubungan antara sumo dan Shinto masih bisa dilihat hingga sekarang Dan di masa lalu, wasit dalam pertandingan bertindak sebagai pendeta Shinto Wasit identik dengan bunuh diri Menjadi wasit sumo ternyata tidaklah mudah dalam sebuah keyakinan di masa lalu Jika seorang wasit melakukan kesalahan dalam membuat keputusan Hukumannya adalah melakukan sepuku dalam tradisi samurai Jepang Dimana sepuku adalah ritual bunuh diri bagi seorang pasukan yang melanggar aturan atau gagal mengemban misi Kehidupan keras para pes sumo Walaupun memiliki badan gemuk dan bisa dikatakan obesitas berlebih Ternyata, bulat sumo kehidupan mereka tidak hanya malas-malasan Mereka menjalani kehidupan keras setiap harinya Dari latihan ketat hingga mengeterpola makan yang mengharuskannya menegak 8.000 kalori per hari Sehari-hari yang mereka lakukan hanyalah tidur, makan, dan berlatih di tempat tersebut sepanjang waktunya Tidak ada pes sumo Jepang yang meraih Yokozuna Yokozuna adalah tingkatan tertinggi seorang pes sumo Sama halnya dengan beberapa cabang olahraga gulat yang mendapatkan sabuknya Bahkan, mirisnya gelar tersebut justru diperoleh oleh seorang pes sumo asal Hawaii Bernama Catwick Haio Rowan dengan nama Ring Taro Akebono Ia menjadi pes sumo pertama yang memperoleh gelar Yokozuna Semua pes sumo adalah laki-laki Sama halnya dengan beberapa cabang olahraga lain Yang mana mengutamakan kompetisi antara laki-laki Namun di olahraga sumo justru lebih kejam Dimana, wanita bahkan tidak hanya dilarang mengikuti olahraga sumo Bahkan wanita dilarang untuk memasuki ring karena dianggap mengotori kesucian ring Bahkan, sempat terjadi kegegeran pada saat gubernur wanita Osaka tahun 2000-2008 Memasuki ring untuk mempersembahkan hadiah pada pemenang So, itulah berita-berita tentang pes sumo-pes sumo yang ada di Jepang Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Kalau kalian suka channel dan video-video ini See you Bye-bye Bye-bye Bye-bye